selamat siang buat sahabat kas tv jumpa lagi di channel saya hari ini kita akan melakukan pemangkasan ataupun pangkas pembuahan yang sebelumnya sudah kita lakukan treatment atau langkah-langkah yang sudah kita persiapkan dan hari ini kita akan melakukan pemangkasan sesuai yang kita harapkan dan kita tunggu ini adalah anggur jupiter yang sebelumnya kita siapkan tunas-tunas tersiernya sudah kita hentikan di atas dan kita akan lakukan mulai pemupukan generatif bertahap rutinitasnya satu minggu sekali dan penyemprotannya juga seperti itu pesticida dan fungisida dan nanti kita akan buahkan dan disini anggur teran yang akan kita buahkan dan kita akan pangkas karena sebelumnya anggur teran ini sudah kita lakukan persiapan dan langkah-langkahnya yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya langkah-langkah apa saja dan hari ini kita coba jelaskan lagi buat pemula yang mungkin baru bergabung sebelum kita lakukan pemangkasan pemangkasan yaitu persiapan pemberhentian di ujung tunas air yang kita lakukan seperti ini pemberhentiannya dan setelah itu kita beri pemupukan generatif di pemupukan ketiga mungkin tiga minggu setelah itu baru dilakukan pembuangan tunas-tunas air yang tumbuh di setiap cabang ini di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan dan tiga hari sebelum pemangkasan sudah kita buang daun di mana tepatnya mata bat itu yang kita harapkan akan kita potong kita harapkan menjadi bunga dan membawa bunga yang bagus jadi langkah ini sudah saya pelakukan dan disini barusan saya potong ini saya jelaskan ya disini sebelumnya kita buang daunnya tiga hari sebelum pemangkasan ini dan diharapkan pembuangan ini sudah melakukan penyembuhan barulah kita potong satu senti sebelum ini sesudah ini kita potong satu senti agar di dua bat ini pecah membawa bunga dan ini panjang posisinya pemotongannya bisa dilihat mungkin kurang lebih hampir satu meter dua puluhan lebih ini dan akan kita pangkas lagi di ujungnya karena ada beberapa pohon cabang lagi yang akan kita potong jadi buat pemula langkah ini sangat baik dan selesai coba tahap demi tahap karena hasil dari sebuah proses itu akan lebih bagus dan terbukti untuk saya bunganya bisa besar jadi jangan kita tidak harapkan bunga yang baik karena harap bunga itu yang kita tunggu-tunggu sekian lama agar nanti jadi maksimal dan dompolan besar klaster yang baik jadi ini sudah kita potong nanti ke depannya bisa kita update terus buat sahabatku semua jangan di skip agar informasi yang saya sampaikan benar-benar lengkap tidak terpotong-potong jadi buat sahabatku semua setelah ini jangan lupa ya disemprot pungsidan pesida ini posisi disini musim hujan jadi saya tidak khawatir karena sistem potes pucuk ataupun pangkas ujung ini tetap bisa membawa bunga karena tanda-tanda setiap cabangnya sudah memeluarkan bunga HP-HP ataupun bunga-bunga kecil namun disini ada langkah untuk yang kita harapkan yaitu stres air penutupan media tanam agar air yang kita kontrol tadi tidak berlebihan namun sudah kita siram setelah stres air satu hari sebelum pangkasan ini dan disini bisa kita lihat ini pernah kita buang disini daunnya dan tunasnya sudah dibuang semua tunas airnya disini hanya tertinggal tunas air di ujung dan kita potong saja satu senti dari disini seperti ini oke sahabatku mudah-mudahan kedepannya ini akan membawa bunga bagus jadi penampakannya seperti sahabatku semua sudah kita pangkas dan kita buka ataupun kita buang tunas airnya semua dan terakhir bunga eh maksud saya daun di ujung di tempat bat yang akan kita harapkan untuk pecah disitu sudah kita buang disini saya akan pecahkan dua mata bat setiap ujungnya dan kita tunggu hasil ke depannya mudah-mudahan bayang kita harapkan menjadi harapan yang baik membawa cluster yang besar jadi tahap ini sudah saya berlakukan jauh-jauh hari disini sudah kita tutup dan sudah kita siram oke sahabatku semua mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share dan ikuti video saya selanjutnya tentang update bunga ataupun tunas ini pecah membawa buah oke sahabatku sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati